PUL DAPI TV, TV-nya Umat Islam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa kurrati ayunina muhammad Wa ala alihi azwajihi wa zurriyatihi wa sahabatihi wa tabi'in Wa mantabi'ahum bi'isanin ilayumiddin amabad Mahasarul muslimin pemirsa PUL DAPI TV yang kami cintai Yang berbahagia dimanapun anda berada Apakah dari kalangan tua maupun dari kawulah muda Alhamdulillah mari kita bersyukur kepada Allah Atas usia yang masih diberikan kepada kita oleh Allah Atas kesehatan Atas Islam iman Yang menyala di dada kita, di hati kita Sehingga kita tetap bersemangat di dalam menjalani hidup Mengikuti jalan Allah Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Semoga Allah subhanahu wa ta'ala sanantiasa Memberikan kita kemudahan Memberikan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya Sehingga hidup ini terasa bahagia Sempurna Hingga kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ma'amin Pemirsa PUL DAPI TV Kali ini Saya akan bicara Tentang hal yang berbeda Hal yang menarik Jarang saya bicara Ini soal pernikahan Ya Saya bicara soal pernikahan Memang ada apa dengan pernikahan Pemirsa sekalian khususnya kaulah muda Pernikahan di dalam agama kita Di dalam syarat Islam Itu memiliki kedudukan yang besar Kedudukan yang tinggi Kedudukan yang teramat penting Banyak disebut di dalam Al-Quran Di dalam sunnah Ya Dan Banyak sekali Fado'il fadilah fadilah yang sudah disampaikan tentangnya Nah perlu diketahui Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Menyebut Tentang Akdu nikah Akad nikah Itu sebagai Mitha kon gholidho Satu akad Satu transaksi Satu perjanjian Antara dua belah pihak Yang sangat Kuat Mitha kon gholidho Sangat kuat Artinya ini yang betul-betul sangat serius Untuk Akdu nikah Dalam pandangan Islam Dalam pandangan Allah Berarti sangat sakral Iya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan pernikahan dalam Islam Itu lebih afdol dari Sibuk dengan ibadah sunnah Jadi kita menikah Membangun rumah tangga Itu ternyata Punya nilai ibadah yang besar Mengalahkan ibadah sibuk dengan yang sunnah-sunnah Sibuk ibadah sunnah Ibadah Solat Sunnah Ya Wiridan Baca Quran Puasa Sedekah sunnah Misalkan Kita sibuk di dalamnya Dibanding dengan kita sibuk dengan urusan rumah tangga Maka Urusan rumah tangga Itu ternyata punya nilai strategis Punya nilai tinggi Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Sampai-sampai Ma'asyara muslimin rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Pernikahan Itu sebagai sunnah Para nabi dan para rasul Sunnah para nabi dan para rasul Alihmu salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala Menetapkan Di dalam Al-Quran Dalam surat Ra'at ayat 38 Walakad arsalna Rusula Minqoblika Walakad arsalna Rusula Minqoblika Wajalna lahum Azwajan Wadhuriyah Walakad arsalna Rusula Minqoblik Kami telah mengutus Para rasul Sebelum kamu Muhammad Wajalna lahum Azwajan Wadhuriyah Kami menjadikan Untuk mereka Para istri Dan para anak keturunan Itu sudah menjadi Sunnatul Mursalin Sudah menjadi Sunnah Para nabi dan para rasul Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Nabi Musa Alihissalam Misalnya Nabi Musa Sebagai kalimullah Sebagai salah satu Ulul azmi Rasul Yang memiliki Perjuangan besar Rasul yang memiliki Kesabaran Ketabahan Besar Ya Sehingga menjadi Ulul azmi Dan rasul Yang diistimewakan Dengan firman Allah Diajak bicara Uli Allah Kalimullah Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala Memilih Untuk Nabi Musa Alihissalam Memiliki Ibadah Sibuk Dengan Urusan Pernikahan Bahkan Persiapan Pernikahan Bukan hanya Pernikahnya Persiapan Pernikahan Dimana Nabi Musa Alihissalam Proses Menikahnya Itu Adalah Bekerja Kepada Calon Mertua Selama Sepuluh Tahun Itu Sebagai Bentuk Mahar Atas Pernikahan Terhadap Salah Satu Dari Dua Putri Salah Satu Dari Dua Putrinya Calon Mertuanya Adalah Sayyuhu Madian Ya Pimpinan Di Madian Seorang Tua Di Madian Dan Ini Termasuk Keluarga Yang Soleh Nah Sehingga Sayyuhu Madian Berkata Diterangkan Dalam Al-Quran Wa Kala Inni Uridu An Unkihaka Ihdab Natayyahatain Ala Antak Jurani Thamani Hijaj Wa In Atmam Ta Asra Famin Indik Jadi Kata Calon Mertua Ini Yang Memang Orang Soleh Saya Ingin Menikahkan Engkau Dengan Salah Satu Putriku Salah Satu Dari Dua Putriku Tapi Dengan Ketentuan Dengan Sarat Engkau Bekerja Padaku Selama Delapan Tahun Itu Saratnya Maharnya Jika Engkau Menyempurnakan Menjadi Sepuluh Tahun Nah Itu Adalah Kebaikan Itu Terserah Kamu Nah Kenapa Beliau Menentukan Delapan Tahun Tidak Yang Sepuluh Kata Beliau Saya Tidak Ingin Menyusahkan Kamu Ya Ketika Beliau Bersarat Begitu Kalau Menurut Saya Ini Serius Sekali Syaratnya Ya Coba Rekankan Semuanya Sahabat Sahabat Yang Muda Misalkan Anda Di Perlakukan Oleh Calon Mertua Akan Dianggap Diambil Menantu Tapi Dengan Syarat Harus Bekerja Dulu Delapan Tahun Mengabdi Kepada Calon Mertua Sebagai Bentuk Mahal Ya Itu Yang Wajib Minimal Kalau Mau Sepuluh Monggo Nah Kira-kira Bersedia Tidak Ya Teman-teman Sahabat-sahabat Ini Dan Merasa Itu Berat Tidak Apa ya Istilahnya Itu Berat Tidak Tentu Kalau Menurut Saya Subhanallah Itu Berat Sesuatu Yang Berharga Bekerja Delapan Tahun Kalau Sekarang Dikalikan Berapa Sudah Maharnya Itu Bekerja Delapan Tahun Setahun Aja Kalau Satu Bulan Satu Juta Misalkan Misalnya Udah Dua Belas Juta Kali Lapan Atau Kali Sepuluh Artinya Mahal Mahal Sekali Mahal Itu Tapi Kenapa Mahal Ya Karena Orangnya Orang soleh Anaknya Anak Solihah Pilihan Ya Orang soleh Mahal Tapi Perhatikan Jadi Allah Memilih Untuk Nabi Musa Alissalam Bekerja Sebagai Mahal Persiapan Menikah Sepuluh Tahun Coba Sepuluh Tahun Bekerja Persiapan Nikah Sebagai Mahal Untuk Menikah Coba Itu Kalau Digunakan Seluruhnya Untuk Ibadah Sunnah Itu kan Luar Biasa Tetapi Tidak Allah Memang Menghendaki Ibadah Menikah Nah Ibadah Menikah Butuh Persiapan Persiapan Itu Bagian Daripada Ibadah Besar Nah Itulah Yang Dipilihkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Nabinya Nabi Musa Alissalam Artinya Luar Biasa Dan Nabi Musa Alissalam Tentu Tidak Kalah Soleh Dengan Calon Mertuanya Pantes Calon Mertuanya Soleh Calon Menantunya Soleh Dia Diberi Pilihan Ya Itu Perjanjian Kita Ya Delapan Wajib Tapi Kalau Sepuluh Ya Terserah Nah Nabi Musa Alissalam Tentu Mengambil Yang Terbaik Dia Mengambil Yang Sepuluh Tahun Sempurna Luar Biasa Ya Inilah Bukti Orang Orang Soleh Amaliyah Seperti Ini Dan Termasuk Disini Yang Terpenting Kedudukan Menikah Jadi Menikah Itu Ibadah Besar Teman Teman Sekalian Saya Bicara Ini Khususnya Yang Belum Menikah Ya Jadi Jangan Dianggap Remek Dan Menikah Ini Adalah Sunatul Ambiya Wal Mursalin Ini Sunatnya Para Nabi Bahkan Untuk Menikah Saja Butuh Persiapan Persiapan Dari Perjuangan Itu Juga Bagian Dari Ibadah Besar Seperti Yang Dicontohkan Oleh Nabi Musa Alayhi Salam Ya Jadi Ini Penting Itu Perlu Kita Ambil Pelajaran Kemudian Berikutnya Adalah Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Sahabat Sahabatku Sekalian Rahimakum Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Adalah Khairul Anbiya Wal Mursalin Nabi Terbaik Rasul Teragung Ya Ulul Azmi Paling Tinggi Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallallahu Sampai Menjadi Khalilullah Khalil Rohman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Merelakan Untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Menghendaki Dan meridoy Untuk Nabi Sallallahu Sallam Agar Menikah Dan nikahnya Banyak Nikahnya Banyak Sampai Istrinya Itu Sembilan Ya Kalau Keseluruhannya Ya Sebelas Tapi kan Sudah Meninggal Dua Sayyidah Khadijah Sama Zainab Binti Khuzaimah Radiallahu Anhumah Lalu Yang Hidup Ya Satu Masa Bareng-bareng Itu Sembilan Istri Ya Nah Ini Cara untuk Mudah Menghafalkan Menghafalkan Nama-nama Istri Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Karena Mereka Mereka Adalah Ibunda Kita Semua Ummah Hatul Muminin Ummah Hatul Muminin Maka Kita Memang Harus Hafal Harus Kenal Harus Mengerti Nah Untuk Menghafalnya Cukup Dengan Diwakili Oleh Singkatan Perhuruf Menunjukkan Nama Seorang Ummah Hatul Muminin Ibu Dari Kita Ibu Kau Muminin Istri Nabi Yaitu Disingkat Menjadi Khos Ma'ajazar Sihah Khos Ma'ajazar Sihah Khos Itu Artinya Sayur Semacam Selada Khos Sayur Selada Ma'ajazar Ditambah Dengan Jazar Wortel Sihah Itu Sehat Jadi Disingkat Dengan Bahasa Arab Itu Khos Ma'ajazar Sihah Sayur Atau Apa Namanya Selada Ditambah Wortel Itu Sama Dengan Sehat Khos Perhuruf Itu Sudah Sebelas Khok Khadijah Ini Tidak Berurutan Sejarah Nikahnya Tapi Yang penting Menghimpun Nama-nama Istri Nabi Khok Khadijah Sin Saudah Ma'ajazar Ma'amamamamamamunah A' A'insyah Jazar Jim Juwairiyah Ya Zai Ada dua Zainab Binti Huzaimah Dan Zainab Binti Jahas Zainab Binti Jahas Rok Romlah Ya Ummu Habibah Kemudian Sihasat Sofiah Ya Hak Hafsah Sihah Hak Hindun Ummu Salamah Nah itu Istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Baik Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi justru Terbaik Itu Allah Allah Menghendaki Istrinya Sembilan Istri Nabi Sembilan Itu SK Nya Dari Allah Untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bisa dibaca Dalam surat Al-Ahzab Ya InsyaAllah Di ayat 52 Layahillulakan Nisa Umin Ba'du Wala Antabadda Labihinna Wala Antabadda Labihinna Kata Allah Subhanahu Ta'ala Layahillulakan Nisa Tidak halal Tidak halal Bagimu Wanita 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 Mimba'du Setelah ini Setelah Nabi Menikahi Maimuna Istri yang Terakhir Maka Tahun 7 Hijriah Setelah itu Turun Ayat ini Setelah ini Muhammad Tidak halal Tidak halal Bagimu Wanita Jadi Kamu nikah Lagi Tidak boleh Wala Antabadda Labihinna Dan Ya Tidak halal Bagimu Mengganti Mentala Yang satu Lalu Menikah Dengan yang lain Tidak Tapi yang Sembilan ini Ini sudah Ini yang tetap Ini istrimu Di dunia Dan di surga Tidak boleh Kamu ganti Dengan suami lain Kata Allah Lanjutannya Ayat Walaupun Kamu sangat Kagum Dengan kecantikan Seseorang Misalnya Udah Tidak boleh Allah tidak Mengizinkan Wala A'jabaka Husnuhun Kecuali Yang tidak Batas Tidak ada Batasnya Ya 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 Minuk Jadi apa yang Budak Wanita Yang kamu miliki Taib Jadi Itulah Istri Nabi Sallallahu Sallam Sembilan Makanya Kemudian Ibn Abbas Radul Anhumah Juga berkata Tazawwaju Fa'inna khairona Aktharuna Nisa'a Tazawwaju Nikahlah Kalian Jadi sahabat Ibn Abbas Menyuruh Murid-muridnya Sahabat-sahabatnya Yang muda Kaulah muda Itu supaya Menikah Menikahlah Kalian Fa'inna khairona Karena manusia Terbaik Dari kami Itu Aktharuna Nisa'an Paling banyak Istrinya Nah Yang terbaik Dari Sahabat Dari Kaum muslimin Semuanya Ya Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Ya istrinya Sembilan Tidak ada Yang mengungguli Rasulullah Sallallahu Sallam Dan itu Atas izin Allah Atas izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walaupun Ada Riwayat Ya Ada Riwayat Dari Ibn Abad Juga Ya kalau Lafadnya Imam Bukhari Tazawwaj Fa'inna khairahadil ummah Akhtaruhan Nisa'a Nikahlah Karena Sebaik-baik Umat ini Itu yang terbanyak Istrinya Sementara Kalau Lafad Tobroni Tadi itu Tazawwaju Fa'inna khairona Akhtaruhan Nisa'a Jadi maknanya Kalau Yang pertama Ya kalau dimaknai Umat Menikahlah Sesungguhnya Sebaik-baik Umat Islam Ini Adalah yang terbanyak Suaminya Eh istrinya Afan Yang terbanyak istrinya Itu maksudnya Artinya Muslim yang satu level Dalam kebajikan Ibadahnya Keimanannya Ibadahnya Infaknya Sama Terus dibedakan Yang satu Istrinya satu Yang satu Istrinya lebih dari satu Sama-sama Bagusnya Nah itu Maksudnya Disitu Itu terbaik Tapi Yang zahir Yang dimaksud oleh Ibn Abbas Radul Anhumah Adalah Sesungguhnya Yang terbaik Dari kita itu Rasulullah Itu terbanyak Apa namanya Istrinya Artinya Menikah Bagaimana Kalian tidak menikah Kan khawatir Tidak menikah Karena Anggapan Saya gak menikahlah Karena ingin Ingin supaya Hidup saya Tidak terlibat Dengan sahwat-sahwat Supaya saya Suci Ya seperti Para rahib Atau pendeta Yang tidak menikahi Oh itu gak boleh Ya Malah tidak boleh Sudah ditegur Sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika tiga orang Salah satu roh tin Datang kepada Nabi Rumah Nabi Maunya ingin ketemu Nabi Ingin tanya Ternyata gak ada Tanya kepada istrinya Bagaimana ibadah Nabi di rumah Setelah diterangkan Nabi begini Begini Kemudian Mereka komentar Kok biasa ya Terkesan Ibadahnya Nabi itu Biasa gitu Sehingga ada yang Ngomong Kalau saya sih Saya gak akan tidur Malam Saya akan sholat terus Oh saya tidak akan Permakan Siang Saya akan puasa terus Oh kalau saya Saya tidak akan menikah Saya akan bujang terus Semuanya Karena Allah Ingin masuk surga Dengan amal itu Tapi setelah Tapi setelah Nabi datang Kemudian ditegur Sama Nabi Kalian yang mengatakan Begini dan begini Maka Nabi mengatakan Amawallah Inni laakshakum Lillah Wa'alamukum billah Demi Allah Aku ini orang yang Paling Takut kepada Allah Paling Mengerti tentang Allah Jadi Nabi itu Paling alim Paling takwa Namun demikian Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fa'ini Usalli wa'anam Wa'uhtir wa'asum Fa'ini Usalli wa'anam Wa'asum Wa'uhtir Wa'atazawwa junisa Famanrohi ba'an sunnatif alayshamini Saya Saya sholat dan saya tidur Saya puasa dan saya Tidak puasa Saya menikahi para wanita Siapa yang tidak suka Sunnahku Maka bukan golonganku Nah ini sekali menunjukkan Kedudukan menikah Sangat besar Sangat penting Sangat agung Dalam agama Islam Allah tidak ridho Kalau umat Islam Tidak menikah Nabi tidak ridho Kalau umat Islam Tidak menikah Ya apalagi Kalau alasannya Karena Ibadah Karena ingin masuk surga Itu salah Itu namanya bid'ah Ya Tidak ada Kependetaan dalam Islam Justru yang ada itu adalah Menikah Menikah dan menikah Itu pahalanya besar Ma'asur al-Muslim Rahimahumullah Sahabat-sahabatku sekalian Sahabat di Puldapi Yang kami cintai Nah termasuk Untuk menunjukkan Besarnya Nilai menikah Dalam Islam Ya Bahwa Orang yang menikah Karena mengikuti Syariat Islam Karena mengikuti syariat Islam Itu dijamin 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 Rezekinya Dijamin Ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam hati Sahabu Dawud Rasulullah S.A.W. bersabda Salah satun Hakun Alallah Ada tiga orang Yang Hak atas Allah Yang dijamin Oleh Allah Yang sudah dijamin Ya wajib Allah mewajibkan Atas dirinya sendiri Allah sudah berjanji Menjamin A'unuhum Menolong mereka Tidak dibiarkan oleh Allah Ditolong Siapa mereka itu Yang tiga itu Ternyata yang pertama Al-Mujahid Fisabilillah Orang yang berjihad Di jalan Allah Kita tahu bagaimana Kedudukan jihad itu Luar biasa besarnya Ya Sebagai Puncak amalan Umat Islam Yang kedua Al-Mukatab Yuridul Adak Ini di zaman Budak dulu Sekarang sudah tidak ada Tapi biar kita tahu Tasawurnya Gambarannya Seorang Budak Mukatab Budak yang Ada perjanjian Dengan Dengan Majikannya Dengan pemiliknya Bahwa pemiliknya Akan memerdekakan Si Budak Setelah Si Budak Lengkap Mencicil Harganya Ya Kalau harganya 10 juta 100 juta Kamu bayar dulu Kamu bekerja Lalu Nyecil Ya Budak yang mencicil Harga dan nilainya Kepada majikannya Supaya Kalau sudah Klop Sudah Apa namanya Sudah terpenuhi Harganya Maka dia Maka dia bebas Merdeka Jadi ini juga Jihad Visabilillah Luar biasa Kalau jadi jihad perang Ini jihad Untuk Memerdekakan Diri dari Perbudakan Allah pasti Menolongnya Yang ketiga Anakih Alladhi yuridul afaf Orang yang Menikah Karena ingin Kebersihan Dan kesucian Hidup Ingin hidupnya Itu suci Kenapa Hidupnya suci Manusia itu kan Setiap kita Punya sahwat Itu orang sehat Punya sahwat Itu orang sehat Dititipi oleh Allah sahwat Tapi ada Mana Sahwat ini Harus disalurkan Secara halal Menyalurkan secara Halal Itu maknanya Suci Bukan suci Itu artinya Orang yang Mengekang Hawa nafsunya Tanpa disalurkan Sama sekali Ya Itu tidak Itu menyalahi Sunatullah Ya Termasuk Kerahiban tadi Itu yang tidak Menikah itu Menyalahi Sunatullah Yang tidak Menikah itu Cuma Allah Maha sempurna Allah tunggal Tidak perlu Pasangan Nah kalau Kita ini Akan sempurna Kalau berpasangan Karena itu Sudah sunatullah Jadi Orang yang Menikah Ingin suci Ingin suci itu Supaya Pelampiasan Semua Hajat Kepada lawan jenis Hanya kepada Istri-istri Istri-istri Sang istri Sang istri juga Begitu Hanya kepada Suami 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 Orang yang Menikah Dengan Niat itu Allah pasti Menolong mereka Jadi ini Penting Betapa penting Kedudukannya Menikah ini Oleh karena itulah Ma'asur muslimi Rahmallah Sahabat-sahabat Puldapi Khususnya Kaulah muda Yang belum Menikah Ayu Segera Menikah Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Itu Menganjurkan Memanggil Kalian Wahai para pemuda Nabi Memanggil Kalian Wahai para pemuda Yang merasa muda Yang belum Menikah Khususnya Manistato aminkumul ba'ah Siapa Yang mampu Di antara kalian Al-ba'ah Al-ba'ah itu Menikah Dan segala Biayanya Menikah Dan segala Konsekuensinya Karena menikah itu Ya Menghidupi Anaknya orang Ya Dititipi Anaknya orang Nah Ada konsekuensi Memberi nafkah 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 Lahir batin Maka itu adalah Masuk ke dalam Kesatuan Daripada Biaya menikah Dan Kewajiban Dalam menikah Siapa yang sudah Mampu Di antara kalian Untuk biaya Nikah Atau untuk Menikah Dengan Segala konsekuensinya Segera Segera menikah Segera menikah Jadi semakin cepat Menikah Nabi semakin senang Cukuplah Kebahagiaan kita Kalau Kita melakukan Sesuatu Nabi senang Ya Sahabat-sahabatku sekalian Apakah kalian Tidak suka Kalau Nabi senang Gara-gara Kalian melakukan Sesuatu Yang Membuat Allah ridha Membuat Rasul senang Tentu Saya yakin Siapapun Di antara kalian Pasti senang Nah itu Yang tadi sudah Dijanjikan Pasti akan Dijamin oleh Allah Segeralah menikah Kenapa menikah Dalam menikah ini Ada banyak Manfaat Jadi syariat Menikah ini Syariat menikah Ya Berbeda dengan Lawannya menikah Kalau lawannya menikah Itu yang Pacaran Kumpul kebo Prostitusi LGBT Itu semuanya Dimurkai oleh Allah Itu pelampiasan Yang kotor Pelampiasan Hawa nafsu Yang kotor Yang jijik Nah ini yang Afaf Ini adalah Yang bersih Yang suci Rasulullah S.A.W Menyuruh Para pemuda Segera menikah Karena Pemuda yang menikah Yang sudah menikah Agaddulil Basar Bisa lebih Mejamkan Sebagian pandangannya Menahan Mengendalikan Pandangannya Kenapa Karena Keinginan Sahwat Untuk memandang Wanita Yang cantik Itu sudah Terpenuhi Melalui Istrinya Sudah terpuaskan Sehingga Ya sudah Maka Dia bisa Mengendalikan Sudah tidak Bergejola Begitu pula Wa'ahsanu Lilfarj Bisa lebih Untuk Menjaga Kemaluannya Karena Sahwat Yang melalui Kemaluan Sudah Dilampiaskan Secara Suci Secara Halal Secara Mulia Melalui Pasangannya Yang sah Melalui Istrinya Jadi Dia tentu Lebih Bersih Lebih Suci Lebih Bisa Menjauhkan Diri Daripada Perbuatan Zina Ya Dan Perbuatan Zina Dan Perbuatan Perbuatan Seksual Lainnya Yang menyimpang Nah Itu penting Nah Oleh karena itulah Begitu Besar Kedudukan Menikah ini Sekali lagi Saya Harapkan Saya minta Kepada Sahabat-sahabat Yang masih muda Jangan ragu-ragu Masih kuliah Masih belum dapat kerjaan Jangan ragu-ragu Kalau kalian Betul-betul Memang Lillahi Ta'ala Mengikuti Ajaran-ajarannya Tujuan-tujuannya Kemudian Yakin Kepada Allah Itu janji Allah di Quran Kalau mereka itu Fakir Allah pasti akan Mencukupinya Dari Karunia Allah Maka Yakinlah Sudah Enggak usah Gusar Enggak usah Bimbang Lanjutkan Menikah Justru menikah Insyaallah Ta'ala Membuka Pintu Rizki Menikah Membuka Pintu Rizki Membuka Pintu Rizki Dapat Pekerjaan Ya Naik Pangkat Dapat Rizki Apa Karena Allah sudah Menjamin Nabi juga Sudah Menjamin Tinggal Diakini Ditambah Usaha Sudah Jalani Jalani Paling Hanya Ada yang Prosesnya Cepat Ada yang Lambat Sedikit Tapi itu Pasti Karena Allah tidak Pernah Menyalahi Daripada Janjinya Begitu Pula Sabda Nabi Sallallahu Sallam Yang Sahih Dari Beliau Juga Tidak Akan Pernah Meleset Baik Jadi Oleh Karena Itulah Kemudian Di Dalam Pernikahan Ini Karena Sifatnya Agung Dan Punya Nilai Strategis Maka Umat Islam Memang Betul-betul Disuruh Oleh Nabi Kalau Nabi Sallallahu Sallam Menikah Istri Banyak Salah Satu Fungsi Strategisnya Karena Istri-istri Nabi Itu Berfungsi Sebagai Ibu Kaum Muminin Menyampaikan Hukum-hukum Agama Yang Ada Di dalam Rumah Tangga Nabi Yang Tidak Tau Kecuali Istri-istri Nabi Itu Yang Mengajarkan Karena Israf Ini Masya Allah Agama Sempurna Agama Sempurna Siapa Yang Mengajarkan Di dalam Rumah Tangga Nabi Kalau Bukan Istri-istrinya Karena Itu Salah Satu Istri Nabi Adalah Aisyah Radul Anha Yang Dinikah Rumah Tangga Umur Sembilan Nabi Wafat Umur 18 Terus Berpuluh-puluh Tahun Setelah Itu Bekerja Sebagai Ibu Kaum Muminin Dan Sebagai Guru Mu'alim Mufti Meriwayatkan Hadis Mengajari Agama Kepada Umat Islam Jadi Itu Salah Satunya Maka Juga Demikian Orang-orang Baik Para Ustadz Anaknya Para Ustadz Pemuda-pemuda Yang Ngaji Itu Harus Produktif Dalam Hal Ini Ya Harus Produktif Untuk Kebahagiaan Dirinya Maupun Untuk Menyumbangkan Menyumbangkan Generasi Berikutnya Yang Membuat Nabi Sallallahu Sallam Bangga Dan Tersenyum Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Tazawwaju Al-Wadud Al-Walud Fa'inni Mukathirun Bukum Al-Umama Yaum Al-Qiyamah Nikahlah Kalian Nikahlah Kalian Dengan Wanita Yang Banyak Kasih Sayangnya Dengan Wanita Yang Banyak Memberikan Anak Karena Aku Akan Membanggakan Nanti Banyak Banyak Cukuplah Kebanggaan Bagi kita Kalau Nabi Senang Bangga Dengan Kita Karena Kita Punya Anak Banyak Bisa Menyumbangkan Banyak Anak Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mungkin Itu dulu Soal Apa Namanya Agungnya Kedudukan Menikah Dalam Islam Nanti Akan Kita Sambung Dengan Manfaat Dalam Pernikahan Demikian Sampai Berjumpa Kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Buldapi TV TV-nya Umat Islam Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.